Ya, informasi selanjutnya, erupsi merapi kembali terjadi pada Jumat malam. Warga dalam radius 4 hingga 5 km langsung bergegas mengungsi. Dan bagi ini kita akan pantau warga di desa Telogo Lele, Boyolali. Sudah ada rekan kita Alisa Mediana. Alisa, bagaimana kondisi para pengungsi di sana? Silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik Tuinda dan juga Ben, beginilah suasana di pengungsian yang ada di Stablan, Telogo Lele, Solo Boyolali, Jawa Tengah. Pengungsian ini dipenuhi oleh 1.160 jiwa yang terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, remaja, balita, dan juga manula yang sudah mengungsi sejak Jumat pagi kemarin dikarenakan radius kediaman rumah mereka yang cukup dekat dengan puncak gunung merapi, yaitu sekitar 3,5 km sampai dengan 5 km, yang juga rumah mereka terkena dampak terbesar dari adanya hujan abu vulkanik yang diakibatkan oleh erupsi gunung merapi. Di desa lainnya, di sekitar puncak gunung merapi, seperti desa Sidorejo dan juga Tegal Mulyo, juga terdapat pengungsian dikarenakan juga untuk menampung masyarakat yang terkena dampak terbesar. Berbagai bantuan logistik dari Dinas Kesehatan dan juga BPPD, DIA, serta Kabupaten juga sudah para pengungsi terima, yaitu berupa tikar, selimut, makanan untuk sahur, dan juga berbuka, serta obat-obatan. Nah, menurut info yang kami dapat, memang merapi sudah erupsi sebanyak 14 kali dari tanggal 11 Mei kemarin. Namun, pada Jumat kemarin, intensitas erupsi gunung merapi tergolong tinggi, yaitu merapi erupsi sebanyak 3 kali dalam sehari, dengan ketinggian 6.000 meter, 2.500 meter, serta 1.000 meter. Nah, dampak dari, selain pengungsiannya, dampak dari adanya erupsi gunung merapi juga sejumlah tempat wisata, yang baru saja dibuka kembali pada tanggal 31 Mei kemarin, terpaksa harus ditutup, karena memang status gunung merapi yang masih waspada. Nah, walaupun status gunung merapi yang masih waspada, masyarakat dihimbau untuk terus tetap tenang, tetapi tetap waspada, dan juga menggunakan masker saat beraktifitas di luar ruangan. Dan juga jangan termakan berita hoax ya, karena selalu percaya dengan sumber berita yang terpercaya. Kembali ke Tuinda dan juga Ben.